Pernahkah Anda berpikir apa hasil dari menggoyang-goyangkan tangki kendaraan saat mengisi bensin? Saksikan terus videonya! Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini ya Kali ini kita tidak bakal melakukan eksperimen Kali ini kita hanya akan menginvestigasi kelakuan makhluk-makhluk bumi plus 6-2 ya Yang suka joget-joget woy Ritual joget-joget terus ya Dimana-mana joget disini joget disitu joget Dimana-mana juga joget woy Bahkan ngisi bensin aja joget woy Kali ini kita akan menginvestigasi jauh lebih dalam mengenai ritual menggoyang-goyangkan kendaraan saat mengisi bensin Apakah fungsinya? Apa tujuannya? Dan apa efek sampingnya ya teman-teman Dan langsung aja kita check it out ke video-video ini ya Dia ngapain woy Ini orang ya terlalu berusaha sampai menggoyangkan mobilnya itu capek woy Buang-buang tenaga ya Ini sampai dia naik mobilnya Ini parah ini woy Ini sampai dikejot-genjot mobilnya Ini jangan ditiru ya Tuh orang yang ngisi SPBU-nya tuh sampai bingung itu yang sampai Ini lagi Ini namanya bukan goyang motor Ini ngerusak motor ya Kenapa itu motornya digoyang woy Bensinnya itu cair Tuh Dia yang ngomong tolol ya Bukan saya ya Tuh Cair itu Dimarahin pak Tuh Bensin itu cair Bukan pasir Jadi tidak perlu digoyang ya Setelah saya mengumpulkan beberapa informasi dari badan intelijen saya Kita menemukan bahwa tujuan-tujuan dari menggoyangkan kendaraan ini Iyalah untuk menambah kapasitas bensin Agar bisa lebih banyak dibandingkan dengan tidak digoyang Yang kedua adalah untuk melepaskan udara yang terjebak di dalam tangki Dan yang ketiga adalah untuk menyebar ratakan bensin yang saat masuk ke dalam Maupun yang keempat adalah mengisi celah-celah tangki yang mungkin saja tidak terisi oleh bensin saat dimasukkan ke dalam tangki Dari keempat tujuan ini kita akan memaparkan satu persatu sifat-sifat likuida atau cairan Sifat unik likuida atau cairan yang pertama adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah Sehingga tidak perlu diapa-apakan secara alami Maka likuida atau cairan itu pasti akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah tanpa kita apa-apakan ya teman-teman Secara alami Tapi pompa kan bisa ngalir ke atas Tapi kan kalau kita sedot pakai sedotan cairan bisa naik ke atas Itu adalah fenomena artifisial di mana itu adalah ada campur tangan manusia ataupun mesin Tapi secara alami likuida atau cairan ialah dari atas menuju ke bawah ya teman-teman Sehingga tidak perlu diapa-apakan Bensin di nozzle pastilah jatuh masuk ke dalam tangki pada bagian bawahnya dulu Sifat yang kedua adalah memiliki tekanan yang bernama hidrostatis Semakin tinggi cairan maka tekanan pada bagian dasarnya akan semakin tinggi Dan tekanan inilah yang mampu menekan ke segala arah sehingga mampu mengisi celah-celah sekecil apapun Teman-teman pastinya pernah menambal suatu wadah untuk cairan dan agak kesulitan karena akan selalu bocor Itulah sifat air bisa menyelip ke celah sekecil apapun tanpa harus digoyang-goyang Tekanan hidrostatis ini dapat dibuktikan adanya dengan cara melubangi botol pada beberapa bagian Dan bagian paling terbawah akan memiliki tekanan paling tinggi sehingga akan memuncratkan air dengan jarak terjauh Sifat yang ketiga adalah memenuhi wadah atau mengikuti bentuk wadahnya Seperti yang kita tahu cairan ya cair bapak Berbeda dengan padatan yang partikelnya rapat dan tidak bebas sehingga dia tidak akan berubah bentuk kecuali kita ubah bentuknya Namun cairan memiliki kerapatan partikel yang tidak terlalu rapat tapi masih bisa bebas bergerak Sehingga dia bisa dengan bebasnya bergerak dan mengikuti wadah di mana tempat ia ditempatkan Sehingga tanpa kita goyang-goyangkan pun cairan akan langsung memenuhi wadahnya Maupun bentuk tangki, bentuk seperti apapun dia akan mengikuti wadahnya tanpa harus kita goyang-goyangkan Bahkan serumit apapun wadahnya cairan masih mampu mengikuti bentuknya Apalagi tangki yang pada umumnya desainnya hanyalah seperti wadah biasa tanpa sekelumit desain Dan yang keempat adalah permukaan cairan akan selalu horizontal terhadap gravitasi Itulah sebabnya cairan selalu digunakan sebagai water pass karena permukaannya akan selalu datar Dari sifat ini harusnya kita tahu hal yang harus kita lakukan adalah menstandar dua motor kita agar tegak lurus Sehingga bensin dapat terisi dengan sempurna dengan bidang yang datar Kalau untuk mobil tidak perlu kita goyangkan Ada juga tujuan menggoyangkan kendaraan ini Ialah untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam tangki ya teman-teman Namun jika dipikir lagi ukuran nozzle tidaklah sebesar dari mulut tangki ya teman-teman Yang menyisakan celah atau clearance untuk tempat udaranya keluar Kalaupun misalnya udara tidak dapat keluar Tentu saja desain dari tangki kendaraan memiliki vent yang memungkinkan untuk keluarnya gas dari tangki Sehingga dari sekian banyak tujuan-tujuan menggoyangkan kendaraan saat mengisi bensin dapat terbantahkan ya teman-teman Jadi lebih baik kita tidak melakukan hal tersebut saat mengisi bahan bakar Tapi Prof kegiatan tersebut kan tidak membahayakan dan tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain Hal sesepele ini bisa saja menimbulkan bencana yang besar Dikarenakan saat pengisian bahan bakar Nozzles waktu-waktu bisa saja tergesek dengan mulut tangki Yang mengakibatkan gesekan listrik statis Listrik statis termasuk dalam kategori sumber panas Seperti yang teman-teman ketahui bahwa syarat adanya reaksi pembakaran adalah 3 Yaitu adalah oksigen, udara kita, fuel, bahan bakar di sekitar kita, dan heat adalah sumber panas Dan tentu saja ketiga komponen ini ada di sekitar SPBU Maka kita perlu berhati-hati saat mengisi bahan bakar Dikarenakan disitu ada bahan bakar, ada oksigen, dan ketika terjadinya listrik statis Maka tidak ada kata tidak mungkin untuk terjadinya suatu pembakaran atau kebakaran Jadi buat teman-teman jangan main-main dengan segitiga api ya Karena itu bisa membawa dampak besar ya Tapi Prof, kita kan tidak belajar tentang sains Pelajaran tentang sifat-sifat cairan sudah kita pelajari pada SD ya teman-teman Jadi teman-teman bisa buka kembali di buku-bukunya ya Yang sudah sekian tahun yang lalu Bahkan menggoyangkan kendaraan saat mengisi bensin saja Tidak dianjurkan oleh beberapa ahli di bidang otomotif ya teman-teman Bahkan Pertamina saja Perusahaan yang memiliki SPBU tersebut Melarang warga-warga untuk menggoyangkan kendaraan saat mengisi bensin Karena dapat menimbulkan percikan api Bahkan sampai para ahli dan perusahaan pun melarang Bapak Jadi jangan ditiru ya, jangan diulangi terus ya Jadi daripada kita goyang-goyang kendaraan yang sia-sia Bahkan bisa membahayakan orang lain Bisa terjadi kebakaran Bapak Mending goyang-goyangnya dipakai buat hal yang lain bro Oke teman-teman semua sampai sini saja dulu video Menginvestigasi ritual orang-orang Indonesia yang suka goyang-goyang ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga share ke teman-teman Agar teman-teman tahu betapa sia-sianya menggoyangkan bensin-bensin ya Jangan sampai teman-teman kita yang berada di SPBU kena dampaknya ya See you next time and boom Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax